oke jumpa lagi di channel widik teknisi oke teman-teman nah kali ini saya kedatangan sebuah dispenser sub jadi ini adalah dispenser dengan aqua galon pada bagian bawahnya atau galon-galon bawah nah ini dispensernya kata yang punya karusakannya ada yang terbakar teman-teman jadi ada yang mengeluarkan asap pada bagian belakangnya Oke sebentar kita akan cek untuk bagian belakangnya Nah untuk tipe dispenser ini Oke sebentar nah ini dia tipenya swd70 ehlsl Nah itu adalah tipe dispensernya jadi ini yang model 70 teman-teman Nah untuk dispenser ini karena kerusakannya ada yang terbakar dan ada yang mengeluarkan asap disini saya tidak akan langsung mencobanya disini saya akan langsung saja membukanya teman-teman Nah ini untuk menghindari kerusakan lebih parah karena kita tidak tahu apanya yang terbakar Oke teman-teman langsung saja kita akan buka dulu murnya Oke nah ini sudah dibuka dan Oke sebentar nah ini kita nah tuh teman-teman bisa perhatikan nah ternyata ini ada yang terbakar teman-teman ternyata benar saja nah tuh ini selangnya kebakar dan penyebabnya itu karena nah ini dia relainya ternyata ini relainya kebakar teman-teman Oke sebentar nah ini dia relainya nah jadi ini adalah relay untuk kompresornya Oke teman-teman nah ini lampunya sudah saya hidupkan Nah jadi ini selangnya ini kebakar teman-teman dan nah ini relainya juga kebakar Nah jadi penyebab selangnya kebakar karena relainya yang terbakar teman-teman jadi dia posisinya nempel di relay Nah untuk kerusakan seperti ini saya akan langsung saja ganti relainya dan kalau untuk yang lainnya ini masih bagus teman-teman oke teman-teman Nah sekarang ini untuk modonya sudah saya lepas jadi ternyata membukanya cukup gampang dan nah disini saya akan langsung saja lepas relainya yang terbakar nah ini adalah relay 12 volt teman-teman untuk kompresornya dan disini juga sudah saya siapkan relay penggantinya nah ini dia relay penggantinya nah ini adalah relay lima kaki namun kalau yang dibawaannya itu empat kaki teman-teman namun itu sebenarnya relay lima kaki namun salah satu kakinya memang sudah dilepas Oke teman-teman langsung saja kita akan ganti relainya Oke teman-teman nah sekarang kita akan ganti relainya nah ini sebelum diganti kita akan tambahkan timah dulu ya teman-teman untuk mempermudah ketika kita akan mencabut relainya Oke teman-teman nah ini relainya sudah hampir bisa dibuka Oke sebentar nah ini dia relainya nah ini relainya sudah gosong teman-teman nah ini relainya relay lima kaki namun salah satu kakinya sudah dilepas atau sudah dipotong dari pabrikannya Oke nah sekarang kita akan ganti relainya nah disini saya pakai relay yang lima kaki namun kalau di PCBnya masih bisa dipasang teman-teman jadi sudah disediakan tempat lubang untuk salah satu kakinya yang dihilangkan nah jadi ini kita tinggal memasangnya Oke sebentar nah ini nah ini agak sedikit keras ya teman-teman Oke sebentar nah Nah sepertinya ini jarak antara kaki-kakinya agak sedikit berbeda Oke coba saya akan tekuk saja kakinya nah ini perlu ditekuk untuk menyesuaikannya Nah ini sudah pas teman-teman Oke teman-teman nah ini untuk relainya sudah dipasang nah sekarang kita tinggal mensoldernya Oke teman-teman nah ini relainya sudah saya pasang Oke sebentar nah ini saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman Nah jadi untuk ukuran relainya sama persis ya teman-teman Oke sebentar coba saya akan ambil kuas saya akan bersihkan sisa solderannya Oke teman-teman nah ini sudah saya bersihkan nah sekarang kita tinggal memasangnya Nah ini perlu hati-hati teman-teman Nah untuk selangnya ini saya akan langsung pasang saja dan Nah untuk selangnya ini sebenarnya tidak bocor teman-teman cuma kebakar sedikit Nah jadi ini tidak bocor dan itu nantinya saya akan tambahkan lem jadi disini saya akan memakai lem silikon tahan panas Nah saya rasa ini sudah cukup Nah sekarang kita akan oke sebentar nah ini saya akan putar dulu dispensernya Oke teman-teman langsung saja kita akan colokkan dulu kabelnya Nah semoga saja ini berhasil teman-teman Oke sebentar nah ini sudah saya colokkan kabelnya Oke kita akan lihat tampilan depannya Nah ini sudah hidup Nah ini galonnya masih belum saya pasang ya teman-teman Nah disini kita akan coba testing kasih galon dan kita akan testing untuk air dinginnya Oke teman-teman nah disini saya belum saya pasang galonnya Nah untuk selangnya yang terbakar tadi ini sudah saya lem ya teman-teman Nah jadi disini saya menggunakan lem silikon tahan panas Nah lem ini juga tahan dingin juga ya teman-teman jadi dia bisa menahan dingin sampai dengan minus 60 derajat celcius dan untuk tahan panasnya ada di 250 derajat celcius Oke teman-teman disini kita akan langsung saja testing kembali Oke teman-teman nah ini untuk dispensernya sudah saya tutup dan rapikan teman-teman Nah jadi permasalahannya ada pada rilynya yang terbakar nah ini juga sudah saya pasang galon airnya dan untuk air dinginnya juga sudah saya testing nah ini bekerja dengan normal nah ini ada ada di suhu 7 derajat celcius dan untuk air hangatnya itu masih belum saya testing teman-teman Nah ini sudah saya tutup dan rapikan dan ini dispensernya sudah bisa hidup kembali dengan normal jadi kompresornya sudah bisa bekerja kembali dengan normal Oke teman-teman nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman Nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like share dan komen dan yang sudah subscribe tidak hantinya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman Oke teman-teman sekian video dari saya semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih Terima kasih